Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 14 dari Borussia Dortmund Career Mode. Jadi, di video kali ini kita bakal memainkan sekitar 2 pertandingan dimana gue bakal bertanding melawan Fortuna Dusseldorf di Bundesliga dan buat game kedua, kita bakal bertanding melawan Mainz di kandang mereka. Dan buat game yang ada di tengah-tengah, yaitu pertandingan melawan Slavia Praha di Lika Champions gue bakal nge-sim pertandingannya karena kalau berdasarkan poin, ntar gue bakal kasih liat dulu kalau berdasarkan poin itu kita sudah berhasil memastikan tempat di babak knockout dari Lika Champions dan gue cuma butuh hasil imbang ketika kita bertanding melawan Slavia Praha jadi gue yakin lah kalau lawan Slavia doang cukup di sim aja, siapa tau kita pasti bisa minimal meraih hasil imbang dari situ dan sekarang, gak usah pake lama ya kita bakal langsung aja masuk ke game pertama pada video kali ini Oke, jadi buat game pertama melawan Dusseldorf kita bakal bertanding di Stadion Signal Iduna Park dan kita bakal menurunkan tim terkuat yang biasa gue mainkan dimana Burki masih bakal main jadi keeper kemudian di belakang ada Ashraf Hakimi, Dylan Skriniar, Matt Hummels, dan juga ada Rafael Guerreiro buat dua CDM, seperti biasa bakal ada Thomas Delaney dan juga Arsall Wiesel terus ada Sancho di kanan, Marco Reus bakal main sebagai champ di tengah dan ada Julian Bryant yang bakal main di sayap kiri dan buat pemain depan, kita bakal menggunakan striker yang sudah jadi apa ya pemain yang sangat-sangat gue andalkan di Bundesliga dan juga Liga Champion yang udah berhasil mencetak gol yang cukup banyak musim ini yaitu Robert Lewandowski jadi itulah pemainnya dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke Stadion Signal Iduna Park oke sekarang kita udah masuk ke Stadion Signal Iduna Park yang bakal jadi tempat berlangsungnya game pertama di video kali ini antara Dortmund melawan Dusseldorf yang sebagian besar pemainnya tidak gue tau gue tuh pengetahuan bola gue selain Liga Inggris tuh cetek banget jadi gue gak tau pemain Dusseldorf cuma ntar kita bakal coba untuk liat, liat sekarang aja lah maksudnya nangguin line upnya kelamaan soalnya ada gak pemain yang gue tau? bentar-bentara gak ada yang gue tau kecuali sih itu doang untuk keepernya si Michael Rensink yang dulu pernah main di Bayern München selainnya yang lainnya gue jujur gak ada yang tau jadi oke sekarang kita bakal asung aja kali ya tapi mukanya, mukanya pemainnya bagus-bagus ya kayak mukanya pemain itu kebanyakan dapet facecam ya namanya juga Bundesliga lah ya Bundesliga kan emang salah satu Liga yang bisa dibilang punya kerjasama sama EA sehingga EA berhak untuk nge-scan sebagai besar pemain Bundesliga jadi ya sekarang itu bakal langsung aja masuk ke kick-off pembak pertama yang bakal dimulai sama Dortmund di game pertama pada video kali dia lah nih, drag back-in dulu kemana bos, kelewatan ya kasih ke bawah ada Witzel kasih ke Marco long shoot yaa, kena back gak sih? kena back loh, sayang banget tau tenangannya udah bagus dari Marco Reus ayo Marco Reus kasih ke Hakimi kasih ke Sancho, bagus banget tau perannya gila kita coba berba spin eh bukan Mcgedy spin itu kasih ke Marco Marco Reus heel to heel shoot asik cakep banget golnya Kapten Marco pemain favorit gue di Dortmund berhasil mencetak gol pertama untuk kita di pertandingan kali ini yoi, shadow boxing loh dia gokil kasih ke Julien Meren yang entah kenapa ada di belakang Lewandowski nice first touch Robert Lewandowski aduh, tendangannya ketepis sama Michael Rensing yang dulu kalo gak salah dia tuh penggantinya Oliver Kahn di Bayern München gak sih? jaman-jamannya Oliver Kahn baru fansion gitu dan gue bakal masukin Mario Godze gantiin Kapten Marco jadi Mario ganti Mario masuk gantiin Marco, karena Marco pengen gue simpen buat game berikutnya melawan Slavia Praha yang bakal gue sim abis ini nice Witzel kasih ke Godze oke shoot Mario Godze lagi-lagi gagal ketahan lagi loh sama si Michael Rensing yang mainnya di game kali ini lumayan juga not bad dulu kan Lewandowski aduh, kegian nice Witzel long shoot waduh, tendangannya bagus juga anjir Witzel that's why gue suka banget sama Witzel men tendangannya kenceng loh jadi gitu dia punya 4 star skill move yang menurut gue tuh buat seorang CDM yang dengan work rate yang lebih defensive kayak Witzel tuh punya 4 star skill tuh itu banget bonus banget ekstra banget loh jadi that's why I like him dan dia gak bakal pernah gue jual atau gak bakal pernah gue gantiin sih volley aduh angkat ala gagal lagi itu kalau tadi jadi goal mantep sih oke dan itu dia akhir dari game pertama kita berhasil mengalahkan siapa namanya klubnya? Witzel Dorf dengan skor tipis 1-0 dimana goal yang tadi kita buat berhasil dicetak sama Marco Reus di babak pertama di babak kedua gak ada goal lagi jadi kita cuma mau bisa menang dengan skor tipis 1-0 yang penting kita bisa dapet tambahan 3 poin dan juga kita bisa dapet clean sheets yang membuat pertahanan kita jadi salah satu yang paling bagus di bonus liga dan sekarang kita bakal nge-sim game kedua melawan melawan coba tadi ya selagi apraha dan iya sekarang kita bakal langsung aja deh nge-sim game kedua oke sebelum kita masuk ke game kedua ya gue barusan dapet email dari Manuel Akanji yang dia bilang dia minta main mulu ini yang gue mulai agak males sih pemain-pemain cadangan kayak gini minta-minta main terus eh gak bisa gue bales nih emailnya gak bisa ya biasanya sih biasanya minta bisa-bisa gue bales tapi yaudahlah bodoh amat dan sebelum kita masuk ke game melawan Slavia Praha attend press conference kayaknya gak usah deh kita bakal langsung aja nge-sim pertandingan melawan si Slavia Praha yang bakal main adalah tim utama gue yang bisa kalian lihat di layar sekarang mungkin si Schultz doang yang masuk dintiin si Rafael Guerrero jadi kita bakal langsung aja nge-sim pertandingan kedua di video kali ini melawan Slavia Praha sebelum nanti kita bakal main di game ketiga melawan siapa tadi? Main sih ya kalau gak salah kita masih menang dengan skor 3-1 yang membuat kita berhasil memastikan tempat di babak knockout dari Liga Champion sebagai juara grup dan nanti mungkin di akhir video ya gue bakal coba untuk ngasih lihat kalian siapa aja yang atau siapa yang bakal jadi lawan kita di babak knockout dan kalian bisa lihat Messi keluar sebagai pemain terbaik di tahun 2019 dan gue juga bisa ngelatih beberapa pemain gue jadi kita bakal coba untuk latih pemain-pemain muda gue terutama kayak Haalan Zagadu Sancho sama Akanji jadi eh sekarang kita bakal langsung aja deh masuk ke gue lupa bales email shit masih bisa gue bales gak email aneh bisa kita bakal jawab dengan aneh yang gue bakal mainin si Akanji gue bakal mainin si Akanji di game lawan main supaya dia gak marah-marah terus karena dia sejauh ini protes mulu ke kita kalau dia gak pernah main jadi kita harus bisa kasih dia uang untuk main sebisa mungkin dan juga udah hujan jadi kalau misalkan suara gue kalah sama suara hujan mohon dimaafkan karena ya mau gimana gue gak bisa mengatur cuaca gue bukan avatar soalnya di rumah gue tuh kayak kalau hujan kenceng banget deres banget suaranya dan gak ada apa ya soundproof dan lain-lain jadi pergantian pemainnya gue cuma bakal masukin Manuel Akanji gantiin Thomas Delaney dan semoga aja itu gak jadi problem buat kita yang lainnya masih sama ya pemain-pemain utama gue yang masih bakal main jadi sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game kedua melawan VSV Mainz oke ini dia stadion apa nama stadionnya si Mainz yang stadionnya bisa dibilang stadion beneran ya bukan stadion generic namanya adalah Opel Arena jadi salah ken tadi sama kayak si Dusseldorf tadi salah satu berkah hancur berkah salah satu kelebihan dari FIFA 20 adalah mereka punya kerjasama sama Bundesliga yang ngebuat stadion dan juga muka pemain di Bundesliga kebanyakan mirip sama aslinya dan salah satunya adalah stadion Opel Arena ini yang dimiliki sama si Mainz gue gak tau banyak soal pemain Mainz sama kayak Dusseldorf cuma gue mungkin kalau Mainz itu masih agak apa ya masih agak tau beberapa orang karena kebanyakan dari mereka tuh pasti adalah pemain gold player di foot sehingga pasti gue bakal sering dapetin pemain mereka jadi gue bakal coba liat deh ada gak pemain main sih yang gue tau ada Bruma yang dulu main di ada St. Just yang pernah dapet kartu Halloween di foot Kunde gue gak tau ini gue gak tau Mateta gue gak tau Kaleri gue gak tau Zalai itu pemain Bulge Hungaria kebanyakan pemainnya asing banget buat gue ternyata gak sebanyak yang gue perkirakan karena gue kira gue bakal tau banyak banget pemain Mainz keepernya ada Zentner di belakang ada Sejas Niakate sama Bruma tengahnya ada Latza Malong Odisiwa depannya Kaleri sama Mateta plus ada Zalai striker Hungaria yang bermain ada Brozowski Brozinski yang dulu lari cepet banget kembali kanan dia di foot larinya super duper kenceng di FIFA berapa ya FIFA 17 kalau gak salah jadi ya sekarang kita bakal buat tanning melawan si Mainz 0-5 dan mereka main pakai formasi 3 back yang artinya adalah mereka bakal numpuk pemain di tengah dan itu ngebuat lini belakang mereka bakal apa ya bakal gak asak ketat biasanya karena mereka cuma bakal main dengan 3 orang di belakang dan semoga itu bisa dimanfaatin sama Lewandowski atau Marco Reus untuk bisa mencetak gol di pertandingan kali ini kasih ke Sancho ada Lewandowski drag back tengah Sancho berhasil mencetak gol pertama untuk Dortmund di menit ke-18 gokil sih golenya ini sebenarnya menurut gue berkat kerjasama antara Sancho sama si siapa Lewandowski karena bener-bener yang kerja mereka berdua doang Sancho ngasih ke Lewa Lewa balikin lagi bolanya ke Sancho dan tendangan Sancho juga sebenarnya gue agak-agak kaget sih kenapa tendangannya bisa melebar agak jauh gitu ya padahal tendangannya kayaknya udah dalam posisi yang enak cuma untungnya bolanya masuk ke gawang musuh gak mentala keluar karena kalau mentala keluar ya gak bakal jadi goal tendangannya Sancho barusan kasih ke Witzel kasih ke Marco Reus gue mau coba kasih ke Lewandowski nice Lewandowski Robert Lewandowski tidak akan menyianyikan peluang di depan mata seperti itu karena dia adalah salah satu striker yang paling bagus di Bundesliga pergerakannya gue suka banget loh itu yang sampai sekarang gak dimiliki sama si Erling Haaland karena karena emang stats itu tidak bohong ya saya lewat mungkin punya positioning yang bagus banget sedangkan Haaland cuma 80 dan gue bakal masukin Hazard untuk gantiin Sancho karena Sancho sepertinya udah kecapean dan ya kita bakal mengadakan keunggulan di menit 5.9 lewat gol dibuat sama Robert Lewandowski ya keeper ya kejebolan anjir gak jadi clean sheets gawang kita karena gawang kita dijebolin sama Kaleri yang operannya tadi bagus juga dari pemain tengahnya dan finishingnya Kaleri bagus juga karena dia udah ditempel sama back gue terus juga keeper gue maju kan buat ngehalang ruang tembak tapi tetep bisa masukin bisa masukin bolanya ke gawang kita dan cakep banget finishingnya bisa manfaatin ruang sempit di tiang dalam di near post cakep Hazard kasih ke Hakimi coba crossingnya sembil Haaland gol pertama di Bundesliga berhasil dicetak ketika kita berhasil ngalahin main dengan skor 3-1 dan Erling Haaland akhirnya gila setelah beberapa pertandingan gue mainin di Bundesliga dia gak pernah golin dia akhirnya berhasil mencetak gol pertama dia di Bundesliga untuk musim ini gokil Haaland akhirnya dia pecah telur juga dan golnya keren sih gue kira dia bakal nyundul tapi dia malah hajar pake tendangan volley kayak gini sih gokil banget Haaland akhirnya si bocah satu ini bisa golin juga loh di Bundesliga karena gue sering banget ngasih dia apa namanya ngasih dia peluang bermain tapi dia selalu gagal bikin gol dan akhirnya penantian dia buat bikin gol pertama di Bundesliga berakhir ketika kita bisa ngalahin main tackle bagus banget dari Akanji kasih ke Haaland ada Julian Brandt bawah ada Hazard kasih ke Godze atas Julian Brandt kita tanggal ke kiri vineshnya dan itu dia akhir dari pertandingan kedua sekaligus eh pertandingan ketiga sekaligus pertandingan terakhir di video kali ini kita berhasil mengalahkan Mainz dengan skor 3-1 dimana gol buat kita dicetak sama siapa tadi Sancho Lewandowski dan juga ada Erling Braut Haaland yang berhasil mencetak gol pertama dia di Bundesliga untuk musim ini jadi hasil yang bagus kita bisa menang di 2 game yang kita mainkan di video kali ini dan juga bisa menang di pertandingan yang tadi gue sims dan sekarang kita bakal lihat kelasman sementara di Bundesliga sekaligus siapa lawan kita di Liga Champions oke jadi ini adalah kelasman sementara ya di Bundesliga setelah 15 pertandingan kita masih ada di peringkat ketiga dengan 33 poin hasil dari 10 kali menang 3 kali imbang dan 2 kali kalah dan kita berhasil naik ke peringkat ketiga setelah kita menggusur level kusun yang sekarang turun ke peringkat keempat cuma sayangnya level kusun masih punya 1 game yang belum mereka mainkan dan mereka bisa kembali naik ke peringkat ketiga kalau mereka bisa menang di pertandingan yang belum mereka mainkan itu dan Bayer Munchen sekarang masih ada di peringkat pertama dengan 42 poin hasil dari 14 kali menang dan juga sekali kalah dari 15 kali main itu adalah apa ya mungkin bisa dibilang jumlah yang bagus banget dan sangat sulit buat dikejar gue sih jujur gue gak yakin bisa ngejar Munchen jadi we'll see ntar di akhir musim kayak gimana ya terus di peringkat kedua ada Leipzig dan di peringkat kelima ada TSG Hoffenheim dan sekarang ini adalah momen yang paling gue tunggu-tunggu karena kita bakal mencari tahu siapa yang bakal kita lawan di babak knockout dari Liga Champion gue belum lihat jadi gue bakal sama surprise-nya sama kalian dan lawan kita adalah eh belum ya oh gak apaan ini bagus-bagus eh kok belum diundi sih biasanya udah diundi loh ini kan karena gue gak tahu juga jadi gue kayak gak tahu kalau ini belum diundi buatnya anyway kita bakal lihat dulu kali ya dari grup A ada Madrid sama PSG yang lolos di grup B ada Tottenham sama Munchen sama apa namanya sama Tottenham Munchen kalah tapi di Bundesliga mereka gila banget main dominan banget di grup C ada Man City dan juga Atalanta yang lolos di grup D ada Juve dan juga Atletico Madrid di grup E Liverpool sama Napoli yang biasanya lolos di grup F ada Dortmund sama Barca yang udah pasti lah ya di grup G terakhir eh soalnya di grup G kedua sebelum terakhir ada Leipzig dan juga SL Benfica yang lolos dan terakhir di grup H ada Chelsea dan juga Valencia yang berhasil lolos ke babak berikutnya gue gak tau nih kapan bakal diundinya ya jadi mungkin kita bakal coba sim beberapa hari kali ya untuk saya tau apakah ini udah diundi atau belum sekalian gue bakal ngelatih beberapa pemain gue yang tadi dan Akanji masih belum bisa naik overallnya tapi dia ada naik interception sama Stentacle biasanya sih kalau udah diundi ya itu bakal muncul disini sih nah ini dia nih ini udah udah ada pengundiannya disini dan nanti lagi kita bakal cari tau siapa yang bakal kita lawan di babak knockout dari Liga Champions dan sekarang kita bakal langsung aja ke standings dan lawan kita di babak 16 besar Liga Champions adalah Atletico Madrid oke ini pertemuan yang cukup menarik karena kita bakal ketemu sama Atletico di babak 16 besar salah satu tim yang menurut gue cukup bagus di Eropa mereka punya pemain bagus kayak Oblak terus ada Joe Felix jangan lupa sama ada Saul dan lain-lain jadi itu adalah game yang bakal kita mainkan ketika bulan Februari nanti jadi kayaknya itu aja akhir dari video kali ini terima kasih udah menonton masih bertemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax